Presiden Joe Biden telah menjanjikan dukungan untuk Angkatan Udara Ukraina. Presiden Negeri Paman Sam itu mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mulai melatih pilot Ukraina untuk menebangkan empat jet tempur termasuk jet tempur F-16. Saya meyakini Presiden Volodymyr Zelensky bersama dengan semua anggota G-7, sekutu kami, dan mitra kami di seluruh dunia. Kami tidak akan goyah, Vladimir Putin tidak akan mematahkan tekad kami seperti yang dia pikir bisa dilakukan dua tahun lalu, hampir tiga tahun lalu, kata Joe Biden saat KTT G-7 di Hiroshima, Jepang. Zelensky mengkonfirmasi bahwa militer Ukraina tidak akan menggunakan pesawat tempur yang dipasok oleh Barat untuk menyerang wilayah Rusia, kata Biden kepada wartawan. Janji Biden mengikuti keputusan untuk mengizinkan sekutunya menyediakan jet tempur F-16 ke Ukraina. Langkah tersebut disambut baik oleh beberapa negara Eropa yang telah berkomitmen melatih pilot pesawat tempur militer Ukraina. Namun, tidak jelas kapan pelatihan pilot Ukraina akan dimulai dan kapan Ukraina akan dapat menerima jet tempur Barat. Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Grusko menyatakan keprihatinan Moskow, mengatakan negara-negara Barat akan menghadapi masalah besar jika Ukraina menerima F-16. Ketika Rusia ditanya tentang pemasok F-16 adalah masalah besar, Biden berkata, ya, bagi mereka, Rusia. F-16 buatan Amerika Serikat telah beroperasi sejak tahun 1970-an dan digunakan oleh lebih dari 20 negara karena memberikan kesadaran situasional yang ditingkatkan, penargetan yang presisi, dan kualitas seluruh pertumpuran. Menyediakan angkatan udara Ukraina dengan F-16 merupakan peningkatan substansial dalam kemampuan keamanan negara. Kritikus berpendapat bahwa keengganan sekutu memasuk Ukraina dengan jet tempur F-16, T-Pol, dan The South, serta rudal Atoms, jarak jauh akan mencegah Ukraina, meluncurkan serangan balasan, dan melepaskan sisa wilayah yang diduduki oleh Rusia. Terima kasih telah menonton!